Salam bola Salam bola Tribuners, kita kembali dalam bincang pilihan dunia 2022 di tribunlombok.com Kita sudah berada di babak semifinal Setelah melalui pertandingan yang luar biasa sejak babak penyisian, sekarang sudah ada 4 besar Yaitu Argentina, Kruasia, Perancis, dan Maroko Kejutan tentu ada di Maroko Yang tidak banyak diprediksi, ternyata dia sekarang berada di semifinal Dan menjadi satu-satunya tim Afrika pertama yang lolos sampai ke babak semifinal Artinya sekarang ini tim Afrika pun sudah sejajar dengan Asia Kita di Asia, itu Piala Dunia 2002, Kura Selatan tim pertama yang lolos ke semifinal Sekarang kita coba bedah prediksi pertandingan antara Argentina melawan Kruasia Pertandingan ini akan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Mulai pukul 02.00 Ingat, pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Tengah Argentina lolos ke semifinal setelah mengalahkan Belanda 4-3 melalui adu penalti Kemudian Kruasia pun juga menang adu penalti 4-2 Mengalahkan tim favorit Brazil Yang membuat Neymar harus menangis Ya, ini pertandingan yang sangat berkelas Anda tahu Kruasia itu prestasinya sangat konsisten Empat tahun lalu mereka adalah runner-up Mereka kalah di final melawan Perancis Dan tim yang sekarang ini lolos sampai ke semifinal 80% adalah tim empat tahun lalu Artinya secara tim memang Kruasia sedang bagus-bagusnya Argentina pun dari kinerja dia Sejak babak penyisian sampai dengan sekarang Itu trennya terus meningkat Kemudian dari sisi head-to-head Tribuners, Kruasia dan Argentina itu sama kuat Jadi dari 5 pertemuan mereka Argentina menang 2 kali Kruasia menang 2 kali dan sekali seri Artinya Kruasia tidak bisa dianggap reme oleh Lionel Messi dan teman-teman Dan ini yang perlu diingat Bahwa 4 tahun lalu Waktu pilihan dunia di Rusia Itu Kruasia mengalahkan Argentina 3-0 loh ya Dia menang telak 3-0 Dan tadi saya bilang bahwa tim yang itu pula Yang sekarang masih bertahan di Piala Dunia 2022 Artinya secara psikologis Kruasia sangat percaya diri menghadapi Argentina Dan mereka pertama kali itu bertemu di Piala Dunia 1998 Waktu itu Argentina hanya menang dengan skor tipis 1-0 Itu head-to-head ya Jadi kedua tim Jadi mereka punya kinerja cukup berimbang Nah sekarang bagaimana kira-kira kinerja selama di Piala Dunia 2022 di Qatar Nah ini Dari 5 pertandingan yang sudah dijalani Argentina Semua tentu tahu bahwa Argentina itu menderita 1 kalahan Pada laga perdana melawan Arab Saudi Kalah 1-2 Tapi setelah dia kalah Argentina terus bangkit ya Bahkan sampai sekarang sudah berada di semifinal Jadi Argentina dari 5 kali pertandingan itu 4 kali menang 1 kali kalah Dia kebobolan 5 gol Jadi Argentina itu lini belakangnya cukup keropos kalau mau dibilang ya Dengan mencetak total 9 gol Ini berbanding ya dengan Kruasia Dari 5 laga Dia tidak terkalahkan Dia menang 3 kali dan seri 2 kali Kruasia hanya kebobolan 3 gol Sedangkan dan mampu mencetak 5 gol Jadi memang Kruasia ini Solid di lini belakang Tapi ujung tombaknya juga tidak begitu produktif Beda jauh tentu dengan Argentina yang dalam 5 laga mereka mampu mencetak 9 gol ya Jadi Argentina itu setelah kalah dengan Arab ya Kemudian mereka menang 2-0 atas Meksiko Kemudian 2-0 atas Polandia 2-1 atas Australia Dan terakhir mereka mengalahkan Belanda melalui titik penalti Kemudian 5 laga Kruasia Pada tanggal 23 November ya Itu laga perdana itu Mereka bermain imbang 0-0 dengan Maroko Nah ini catatannya Maroko dan Kruasia Adalah 2 tim yang dulu 1 grup Dan sekarang mereka sama-sama berada di semifinal Jangan-jangan Mereka 2 yang akan lolos ke final Jadi itu nanti bertemu 1 grup lagi Kemudian Kruasia mengalahkan Kanada 4-1 Yang mengalahkan Belgia Kemudian menang Jepang Lewat penalti dan terakhir Menyingkirkan berhasil Itu kurang lebih kinerja dari kedua tim Ya tribuners Dari kinerja tadi Mereka kedua tim ini Sama-sama bagus Ya tren mereka terus meningkat Kemudian Dari komposisi pemain Memang di kubu Argentina Kemarin dalam pertandingan melawan Belanda Itu hujan kartu Anda tahu Beberapa pemain Argentina Memang mengalami Hukuman kartu kuning ya Jadi ada 2 pemain yang tidak siap Sedang beberapa pemain lain Itu sudah Menerima 1 kartu kuning Jadi Argentina memang catatannya untuk laga semifinal ini Dia harus bermain lebih hati-hati Mengurangi kesalahan-kesalahan Sebaliknya di kubu Kruasia Rata-rata semua pemain fit dan Tidak ada pemain yang mendapat Akumulasi kartu yang Mencemaskan pelatih Zlatko Dalik ya Jadi Ini yang catatannya Sehingga Lionel Scaloni Pelatih Argentina Memang harus Menginstruksikan Tentu dia akan menguruskan Lionel Messi dan teman-teman Bermain lebih safe Mengurangi kesalahan Supaya Kalaupun nanti mereka lolos ke final Mereka tidak terkena akumulasi Komposisi Scaloni Tetap akan memainkan 4-4-2 ya Saya kira Starting 11 Sudah terbentuk Sejak awal Dan ini kurang lebih Komposisinya Emil Martínez Sudah pasti di bawah Mistar Kemudian di belakang Gonzalo Montel Christian Romero Nicholas Otamendi Dan Lissandro Martínez Di tengah Akan dikoordinir oleh Angel Di Maria Paredes Dan Rodrigo de Paul Bersama dengan Marcos Acuna Sedangkan Lionel Messi Dan Lautaro Martínez Akan menjadi Andalan Argentina Di lin depan Drato Dalic Tetaplah di bawah Mistar Dominic Livakovic Ini keeper Yang luar biasa Dia mendapat pujian Karena penampilan Yang luar biasa Dia di belakang Ditopang oleh Empat pemain Yaitu Barisic Grady Violl Dejan Laufren Dan Juranovic Kemudian di tengah Ada Mateo Kovacic Marcelo Borosovic Luka Modric Tentu Sebagai pemimpin Tim Kurasia Yang tak tergantikan Dan Ivan Prisic Sedangkan di depan Dalic mengandalkan Petkovic Dan Andrei Kramanjic Skor pertandingan ini Saya prediksikan Tribunets Kemenangan tipis Argentina Sedikit lebih Diunggulkan Karena pengalaman Dan sebagainya Dia menang Dengan 2-1 Dalam waktu Normal ya Tetapi Bisa berkemungkinan Pertandingan ini Berakhir dengan Seri 1-1 Tapi sekali lagi Ini Kruasia Sedang luar biasa Dan dia bisa Membalikkan Dan bisa jadi Dia akan membuat Menangis Seperti Berhasil Jadi Lionel Messi Dan teman-teman Memang harus Bermain taktis Tidak boleh Memberikan celah Sehingga Pertandingan itu Bisa dimenangkan Dalam waktu Normal Demikian Tribunets Prediksi pertandingan Antara Argentina Melawan Kurasia Ikuti terus Perkembangan Pilih dunia Di tribunlombok.com Salam bola Terima kasih Sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih Terima kasih